Hai itu legenda desa air sepakul itu asal mulanya dari nanti kita akan langsung jadi dia tidak jauh dari atau bersebelahan dengan kantor desanya ini kantor desa jadi dia berada di bawah sana kita akan kesana nanti ini kantor desa air sepakul tadi masuk luar sana nanti kita akan ke bawah sana kita bersama rombongan guys aku nggak pernah guys kita bersama rombongan sama ibu Kadis yang cantik ternyata ibu Kadisnya sering mencuci muka di sumur air sepakul tetap awet muda itu kalau kita ketemu itu kan udah itu cukup inget gauh woi 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 itu pak ha 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 iya ada jeruk cuy ayo Pak Kabit bangun objeknya kami bangun ceritanya iya aku YouTube-nya sehingga apa namanya sumber mata ini boleh dikatakan kami nyari jadi susah banget tapi ini berputar berputar jadi ini asal mata airnya dari mana nih maksudnya mata airnya dari mana nih kiri makanya saya nyari yang dulu pernah saya masukin bambu sama benang itu saya cari ini aja kemarin sampahnya minta pun segala macem ada apa namanya ini ini namanya sebab saya mau dibangun lagi kalau memang enggak ada lagi copy ini mau bangun lagi nah ini kita buat boleh sejarah nanti ketika orang ini hati-hati ya dipelihara lagi jadi salah satunya tujuan orang ke desa Ayas Bakul ini sudah itu ada cek dam itu nanti tapi logikanya kalau memang misalnya cuman sekedar air pas hujan pasti kering kan tapi ini tidak kering-kering berbentuk apa namanya untuk cuci kaki ya awalnya cuci kaki karena saya kecilnya disini dari mulai kecil saya disini lama-kelamaan-lama-kelamaan membesar-membesar dan berbentuklah seperti ini belum seperti sumur ya tapi seperti sumur musim kemarau 9 bulan kalau tidak saya tahun berapa waktu dulu ya musim kemarau 9 bulan tersebut air tersebut mengerikan udah sekian tahun 8 dia tuh melebar 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 tapi diameternya tidak melebihi daripada kapasitas diameternya 2 meter jadi di saat kemarau 9 bulan ini tadi kata Tuhan berapa seingetnya tuh dari mulai air sebakul sukarame ngambil airnya kesini dan dalamnya tuh paling dalam sekitar 1 meter setengah airnya tuh nggak pernah kering sembur mata itu pas satu pinggang banget masuk ke dalam sedalam apa bambu dimasukkan hilang enggak 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 apa namanya enggak enggak ketemu dasar berarti matahari ya makanya mau bisa disedot juga nggak berkurang airnya pakai mesin sedot waktu itu saya masih inget ya Pak jaman Pak siapa Pak si lah kok dulu sama Pak sama apa-apa ya itu menarik air nggak kering kering tuh ya sudah itu terus kemudian ada lagi sumber mata air yang ada di atas ini keruh juga seperti itu enggak pernah kering-kering juga ada di belakang tempat matang kalian jadinya kalau nggak saya tahun 69-78 ya ada sampan perangku tongkang padahal itu kan kecil ya sampan perangku tongkang untuk nangkap ikan apa namanya nelayan kecil lah ya tiga muncul disitu waktunya hari Jumat itu tuh bisa tahun berapa Hai teman-teman itu cukup sama ya diameter sekitar 2 meter tiga meteran sampan ada tiga buah cuman itu kan enggak 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 ada kamera ya cuman saksi aja saksi mata disini yang ada satu saya dua pagi tok tiga masakir tiba-tiba jadi sama masyarakat disini ini belum ada lingkungan semua si utam berlantaran kocang dia masih mainkan 7 8 7 7 9 mas omong berapa ya udah gede sih kalau lahiran tahun 71 saya sendiri udah ini lagi nakal-nakalnya masalahnya kan wih dalam itu ah barinya oh no no sika sika pegang dulu pegang dulu udah Allah bisa oh itu di ini ditutup bukan di dalam dalam ada sampah-sampahnya lagi bu kalau ada batu batak seperti ini kan jadi wih itu tuh sumbernya itu tuh emak ini langsung kandidi kandidi berkelombang gitu lah udah dibersihkan kemarin ini udah nampak keluar gitu kan bulet hmm mata airnya kan jadi bukade siapa yudu kalau enak gue tenakkan ngetari oa bukini lah gitu hahaha entuh ee ya la Terima kasih.